Pasca Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan jadi tersangka pemerasan, dua pimpinan KPK menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu saat Ketua KPK jadi tersangka. Sementara Wakil Ketua KPK yang lain, Nurul Gufron, meminta maaf pada publik. Apakah kami malu? Tapi berarti tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak malu atas kasus yang menerpa Ketua KPK Firli Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Alasannya, asas praduga tak bersalah dikedepankan karena belum terbukti sepenuhnya. Pernyataan Alexander Marwata ini menuai kritik. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mempertanyakan sikap dan posisi Alexander yang menolak minta maaf. Alexander dinilai melindungi Firli Bahuri dari kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Lesin Limpu. Pimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan atau berlindung dengan kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah bukankah dugaan tidak pidana korupsinya banyak. Berbeda dengan Alexander Marwata, pimpinan KPK yang lain, Nurul Gufron, memilih meminta maaf pada publik imbas penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Lesin Limpu. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV Jumat pagi, Nurul Gufron menyatakan, saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk jadi garda pemberantasan korupsi. Nurul juga minta masyarakat tetap mendukung kerja-kerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saat ketuanya jadi tersangka pemerasan, integritas KPK dipertaruhkan. Proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya pun akan menentukan nasib Firli Bahuri yang kini berada di ujung tanduk. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassil Limpu. Lalu siapakah sosok yang pantas dan akan menjadi Ketua KPK pengganti Firli Bahuri? Seperti apa juga mekanisme penggantiannya? Kita ulas sore ini bersama dengan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Mazainur Rohman. Dan juga hadir di studio ada mantan atau wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Muhammad Yassin, selamat sore Pak Yassin. Selamat sore Mbak Udri. Mazainur, selamat sore. Selamat sore Mbak Udri. Saya ke Pak Yassin dulu. Pak Yassin, malam hari ini Presiden Jokowi akan menaikkan dua kepres. Pemberhentian sementara Firli Bahuri dan kedua adalah pengangkatan sementara Ketua KPK. Mekanismenya seperti apa Pak terkait dengan pergantian sementara Ketua KPK ini? Ya, jadi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku Udang-Udang nomor 19 tahun 2019 itu pasal 3.2 apabila pimpinan KPK itu menjadi tersangka maka diberhentikan sementara. Pemberhentiannya itu diatur di ayat 4 itu oleh Presiden. Pemberhentian sementara dan apabila itu juga langsung dilakukan penggantian ya, penggantiannya sifatnya sementara atau PLT. Mengingat ini pemilihan untuk pimpinan KPK periode 6 ini adalah mulainya Juni tahun 2024. Artinya kurang lebih sekitar 6-7 bulan lagi? Ya, kalau menunjuk definitif nanti tidak bisa penuh 5 nanti untuk calon pimpinan KPK periode 6. Sebaiknya ini PLT saja, artinya pengganti sementara seperti yang pernah dilakukan pada KPK yang dahulu misalnya Pak Tumpak Aturangan pernah PLT, kemudian Pak Ruki, PLT juga mengganti sementara, Pak Waluyo, kemudian Pak Ahmad Santosa itu juga sementara. Itu PLT-nya penggantiannya sebaiknya dari internalnya sendiri artinya dipilih antar wakil ketua KPK? Ya, judgmentnya seperti itu. Jadi mantan pimpinan KPK juga bisa misalnya. Dulu juga pernah Johan Buti juga masuk sebagai PLT kan begitu. PLT itu artinya pengganti sementara sebagai pimpinan KPK, bukan definitif. Kalau yang definitif penggantian pada saat Pak Antasari itu berhalangan karena ada kasus hukum, kemudian digantikan oleh Pak Busro itu 2 tahun, itu tetap. Sehingga pemimpinan berikutnya tidak 5, jadi 4 pimpinan KPK. Pak Busro meneruskan lagi 2 tahun. Nah, yang demikian kan karena ada waktu 2 tahun. Kalau sekarang kan berbeda, hanya 6 bulan. Artinya hanya 1 tahun lah tuh fullnya itu. Ya, kenapa enggak PLT saja seperti yang juga pernah dilakukan. Oke. Kalau rekomendasinya dari Pak Yassin adalah kenapa enggak PLT saja? Karena waktunya sangat tight ya? Sangat tight dan apabila mulai dari luar yang definitif, maka mereka akan belajar. Ya, kalau tidak menimbulkan kegisruan atau hirup-hirup lagi. Seperti Pak Johanis Tanak saja baru kan sudah menimbulkan hirup-hirup karena kan penyusiaan atau adaptasi itu lama. Gitu loh. Oke. Kalau gitu, kalau dari Mas Zaino sendiri rekomendasinya seperti apa? Apakah harus PLT, pergantian sementara, atau justru harus definitif? Ya, sebenarnya KPK itu relatif tidak terlalu bermasalah ketika ketuanya tidak ada. Kenapa? Karena ada sifat kolektif-kolegial. Pertama, kalau kita lihat Undang-Undang 19-2019, betul tadi Pak Yassin sampaikan di pasal 32, jika pimpinan KPK berstatus sebagai tersangka diberhentikan sementara. Maka Presiden menunggu sampai ada status sebagai terdakwa. Kalau misalnya sampai lanjut P21 kemudian diajukan ke depan sidang, maka Filih Bahudi harus diberhentikan secara tetap. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah berhenti secara tetap? Kalau sudah berhenti secara tetap, Undang-Undang 19-2019 di dalam pasal 33 itu mengatur bahwa Presiden mengajukan kepada DPR calon nama pengganti. Berasal dari mana? Dari nama-nama yang tidak mendapatkan suara atau nama-nama yang sisa dari yang tidak terpilih pada pemilihan kemarin bersama dengan Pak Firli. Ketika Pak Firli menjadi ketua KPK bersama dengan 4 pimpinan lainnya, itu kan sebenarnya ada 10 besar. Artinya dari luar pimpinan KPK yang sekarang ya? Dari 4 itu selain Pak Firli ya maksudnya? Iya, tentu kalau saya sih merekomendasikan ikuti saja yang diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang 19-2019. Maka Presiden nanti kalau Firli Bahudi menjadi terdakwa, itu mengajukan kepada DPR dua nama untuk menggantikan satu orang, yaitu Firli Bahudi. Dari mana dua nama tersebut? Sisa 4 orang yang tidak lolos menjadi pimpinan KPK. Ada 4 nama kan yang masih bisa menjadi calon ini. Ada Robi Aryabrata, ada Sigi Danangjoyo, kemudian ada Lutfi Kurniadi, kemudian ada satu lagi Inyo Manwara. Dari keempat itu kemudian dipilih dua. Siapa dua itu? Saya menyarankan dua itu adalah nomor 6 dan nomor 7 perolehan suara ketika dilakukan pemilihan oleh Komisi 3 DPR RI. Itu akan menghindarkan yang pertama adalah konflik of interest dari Presiden. Kenapa? Karena kalau dari luar, itu nanti bisa saja adalah orang-orang yang dititipi interest oleh Presiden. Kalau untuk menghindari konflik ya, karena kan ini sudah menggerogoti baratnya ya, lembaga antirasua, ini kira-kira siapa yang paling pantas? Ya paling pantas pilih nomor 6 dan nomor 7 itu. Antara Sigi Danangjoyo dan Lutfi gitu ya. Itu ajukan kepada DPR yang berwenang adalah DPR, bukan Presiden. Dulu bisa ada calon-calon pengganti di luar yang tidak lolos itu karena Presiden mengeluarkan perpu. Kalau sekarang Presiden mau melakukan hal yang serupa, itu butuh mengubah pasal 33 Undang-Undang 19-2019. Tentu hanya dengan perpulah itu bisa dilakukan. Tanpa ada perpu yang bisa dilakukan, hanya Presiden mengirim dua nama. Itu nomor 6 dan nomor 7 kepada DPR. DPR pilih salah satunya gitu. Kalau dari Pak Yassin sendiri, pernah nggak sih Pak selama menjabat dan selama KPK berada di Indonesia sebagai lembaga antirasua, pernah nggak mengalami seperti ini? Permasalahan ketua KPK-nya terlibat dalam kasus hukum dan seperti apa sebenarnya harus menyikapinya? Nanti Pak Yassin dan juga Mas Zainur akan kembali bersama kami tetaplah hanya di Kompas Petang, Saudara. Saya mau ke Mas Zainur langsung. Mas Zainur, sebenarnya ada kemungkinan nggak sih, terbuka kemungkinan nggak kalau yang dipilih untuk pergantian Ketua KPK sementara adalah nama-nama dari pimpinan KPK yang ada sekarang, wakilnya. Ada Pak Alex, Pak Johanis Tanak, Pak Nurul, dan juga Pak Nawawi Pemulangu. Ya, pertanyaan pertama adalah siapa yang menentukan. Bukan soal siapa yang bisa dipilih, tetapi siapa yang menentukan. Saya berpendapat seharusnya itu diserahkan kepada DPR RI, gitu ya. Tetapi kan itu baru bisa dilakukan kalau Presiden mengajukan nama. Nah, sampai menuju ke sana tetap ada kekosongan, begitu kan. Nah, selama ada kekosongan, maka menurut saya itu bisa dilakukan oleh pimpinan KPK secara kolektif kolegial. Mereka berempat bisa melakukan musyawarah untuk menutupkan PLT-nya. Saya telah meneliti peraturan perundang-undangan, ya. Mulai dari Undang-Undang 30, Undang-Undang 19, maupun Undang-Undang 10 2015. Tidak ada satupun keundangan Presiden untuk menentukan Ketua KPK. Kecuali, Ketua KPK itu jumlahnya kurang dari tiga. Nah, itu baru ada keundangan Presiden untuk mengisi PLT, gitu ya. Jadi, menurut saya sekarang sampai ada status terdakwa kepada Firibahuri, itu diserahkan kepada pimpinan empat orang itu untuk bermusyawarah secara kolektif kolegial menentukan PLT. Kalau sudah terdakwa, maka Presiden kirim ke DPR. DPR yang pilih satu nama pengganti Firibahuri sekaligus menetapkan Ketua Definitif, Mbak. Tapi, Mas Zaino, dari empat nama itu kira-kira ada nggak sih yang kemudian minim konflik atau bahkan bisa dibilang tidak ada masalah sehingga kemudian muncul untuk menggantikan Pak Firly? Menurut saya, yang sekarang ada di dalam KPK, itu tidak akan menyelesaikan masalah rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Artinya tidak ada? Di dalam KPK, empat-empatnya sangat dipertanyakan oleh publik. Dalam berbagai kesempatan, memang sama-sama problematik. Bahkan kemarin pun, salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata, menyatakan tidak malu, tidak perlu minta maaf, harus mengutamakan presumption of innocence, dan lain-lain. Kalah dengan lembaga-lembaga lain. Meskipun Pak Nurul juga sudah minta maaf tadi? Itu beda orang begitu ya. Kalau lembaga lain, ada satu fusionarisnya itu tertangkap tangan oleh KPK, itu langsung compare, meminta maaf kepada rakyat karena menciderai kepercayaan publik, bersedia untuk kooperatif, menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum. Bahkan partai politik saja bisa seperti itu. Sedangkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, salah satu pimpinannya mengatakan tidak malu. Ini menurut saya sangat memalukan. Nah, jadi saya sih melihat, saya tidak bisa mengharapkan dari empat yang ada di dalam. Saya justru berharap, salah satu dari luar, yaitu empat nama di luar, yang mereka itu adalah tidak terpilih di pemilihan bersama-sama dengan Pak Fili Bahuri. Dua nama nomor enam dan nomor tujuh, Mbak Audrey, adalah Sigi Danang Joyo dan juga Lutfi Jaya Adi. Itu dari situlah yang bisa diharapkan, Mbak Audrey. Oke, saya ke Pak Yassin sekarang, Mbak Zainur, sebagai pimpinan KPK periode sebelumnya. Pak Yassin, pernah nggak sih mengalami hal ini ketua KPK-nya bermasalah? Terus gimana menindak lanjutinya untuk pergantian ketuanya? Pada saat itu, Pak Candra dan Wak Bibit kan ditahan oleh kepolisian atas dugaan penerimaan swab. Pantas hari dia menjalani pidana umum, itu tinggal dua. Dalam periode pelaksanaan dua orang itu, yang kurang lebih beberapa bulan lah, ada enam bulan itu. Kita nggak ada gangguan apa-apa, kita tetap menjalankan tugas itu. Nah, kemudian setelah terbukti bahwa kasus yang dituduhkan ke Candra dan Bibit itu adalah kasus rekayasa, maka dipulihkan kembali namanya, kembali ke KPK. Sedangkan PLT yang tadi disempat disinggung, Pak Zainur Rahman, karena tinggal dua diisi PLT tadi, PLT-nya kemudian cabut dari KPK, diganti yang definitif dua pimpinan KPK, yang dipilih pada periode dua itu, yaitu Bibit dan Candra kembali lagi. Kemudian masih kosong satu, karena Pak Antasari kan nggak ada. Nah, dipilih lagi, Pak Busro itu yang tidak ikut running di dalam pemilihan yang harus dipilih oleh DPR saat itu. Jadi tidak seperti urut-urutan nama yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 19 ini. Kalau dulu 29 Undang-Undang 30 tahun 2002. Artinya bahwa bisa saya tetapkan dari luar. Tapi dalam kasus ini, betapapun bagaimana masyarakat tidak percaya kepada KPK, termasuk pimpinan lainnya, setelah adanya ungkapan dari Alexander Marwata itu, saya kira serahkan saja empat pimpinan itu sebelum menjadi terdakwa, biar dia itu memimpin bergantian seperti yang kami alami dulu itu. Jadi PLT Ketua Harian kita ini meretapkan dari dalam. Karena pimpinan KPK tidak harus lima, kalau memang satu beralangan ya empat harus jalan seperti yang kita alami dulu. Yang kemudian duanya, beralangan lagi tinggal dua, masih jalan gitu loh. Masih jalan ya? Masih jalan kita menandatangani penuntutan penyidikan juga sehadan yang lebih dari satu. Masih bisa kolektif kolegial, dua orang kok. Pak Yasin, tapi kalau sekarang kesnya, Pak Firinnya sudah jadi tersangka, tapi belum ada pemberhentian sementara. Nah ini gimana? Mengganggu nggak kinerja, termasuk juga internal dari pegawai KPK sendiri? Ya, kalau pegawai KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dalam kaitannya dengan masalah penindakan, ya itu saya kira nggak terganggu berjalan sebagaimana biasa. Pimpinan KPK itu misalnya kurang dari satu, itu pun juga nggak masalah sebenarnya kalau untuk melaksanakan tugas. Karena kita itu membangun KPST Building dengan kuat itu, artinya tidak sepenuhnya tergantung pada pimpinannya. Nah, tapi kan pemasannya sekarang ketua KPK-nya sudah tersangka, masih menjabat sebagai ketua KPK, tadi juga ada OTT dan perbedaan sikap juga antara tadi malu dan tidak mau minta maaf. Dia harus mundur atau segera ditahan. Karena itu kalau nggak bikin manuver yang nanti bikin hiruk-bikuk yang lain. Karena background-nya itu, Karyoto dulu itu ya pernah diberhentikan oleh Pirli. Nah kan begitu, ini secara awamnya ya. Kemudian Karyoto mentersangkakan Pirli. Bisa-isa itu ada timbul balas dendam gitu. Nah ini saya balik, saya tersangkakan si Karyoto kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Spekulasi di masyarakat kan bergembang kayak seperti itu. Karena Pirli sendiri masih memimpin gelar perkara itu yang dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu, dia masih ikut yang terakhir itu. Karena memang dia belum berhenti. Nah menurut saya ini saran kepada kepolisian ya segera lakukan proses hukum berikutnya penahanan agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Atau dia menghilangkan barang bukti yang lainnya yang diperlukan untuk proses penyidikan berikutnya dan penuntutan itu kan ya ditahan aja. Atau yang paling bagus apabila dia itu adalah memang negarawan, mengundurkan diri. Oke, pilihannya tadi ya? Tempat ataupun mengundurkan diri ya? Ya, seperti itu ditahan atau mengundurkan diri. Oke, kalau dari Mas Zaino sendiri, pandangannya Mas, sudah jadi tersangka ketua KPK-nya, tapi tadi juga masih ada pelakuan OTT KPK, gimana di dalam internal juga KPK? Ya, menurut saya sih sangat berbahaya ya. Sudah jadi tersangka, tidak mengundurkan diri atau tidak segera diperhentikan gitu ya. Kenapa? Karena bisa dipermasalahkan oleh orang-orang yang di OTT misalnya. Bisa diperadilankan. Kenapa tersangka bisa melakukan penandatanganan sprintik misalnya? Atau juga masih mengikuti gelar perkara? Padahal harusnya menurut Undang-Undang 3 di dalam pasal 3.2 Undang-Undang 19, itu harusnya sudah diperhentikan. Ini kita mempertanyakan kinerja dari dewas. Apa kerja dewas gitu ya? Kenapa tidak segera misalnya membuat putusan untuk meminta Filih mengundurkan diri? Atau yang kedua adalah Presiden. Tadi malam, Polri sudah mengirim pemberitahuan status tersangka Filih Bahuri kepada Presiden. Artinya, dengan pemberitahuan tersebut, Presiden harus segera mengeluarkan kepres pemberhentian sementara Filih Bahuri. Saya berharap sebelum hari ini berganti, sudah adalah kepresnya gitu ya. Sehingga KPK bisa melangkah dengan pasti, ada kepastian hukum, tidak bisa di-challenge oleh pihak-pihak yang sedang berperkara di KPK, Mbak. Baik, terima kasih Mas Zaino Rohman untuk pandangannya, terima kasih juga Pak Yassin untuk pandangannya sehat selalu. Mas Zaino dan juga Pak Yassin. Terima kasih kembali.